Kita bandingkan tahun-tahun yang sebelumnya kurang maksimal berbuah. Jadi per kilo, per pohon saja pada tahun yang lalu, yaitu tidak sampai 25 kilo. Kalau kondisi seperti ini, bisa dalam satu pohon bisa kena 75 kilo. Satu pohon. Beda yang dulu kan agak-agak kerempeng yang dulu sebelum disamprot. Setelah samprot itu, gemuk dan kualitasnya bagus. Dan ini buah bijinya yang di bawah itu kan bagus. Kalau kita berbandingan antara hama yang dulu, saya lihat itu kira-kira 87 persen yang berhasil. Kalau masalah daun juga, pada awalnya yang jelasin masih muda. Mudanya, tapi mudanya itu kita setelah samprot itu kelihatan itu tidak ada mati pucuknya. Karena sebelumnya itu semuanya mati pucuknya. Dan setelah samprot itu, Alhamdulillah meningkat tradisinya luar biasa. Bahkan saya bandingkan tahun yang lalu, kalau pucuknya bandingkan, ya sudah banyak yang mati. Tapi yang setelah saya samprot ini, ya Alhamdulillah kurang. Berarti mungkin 9-90 persen sudah, ya pasti. Baik. Secara ekonomisnya, saya akan baca. Ya dulu atau pertama kali kita, yaitu 25 kilo sebelum penyamprotan. Jadi 25 kilo kali 200 pound. Yaitu dikalikan dengan harga 16.500. Jadi total 82 juta 500 ribu. Kemudian setelah kita samprot, 75 kilo. Berarti ada meningkatnya 50 kilo gram. Kali 200 pohon, yaitu dihargakan kali per kilo yaitu 16.500. Jadi total, ya. Jadi 247 juta 500 ribu. Tambahan pendapat yaitu 100, ya setelah dipotong kekurangan yang tahun yang lalu. Kemudian 165 juta. Kemudian setelah itu dikurangi penyamprotannya, yaitu 570 ribu. Di total tambahannya yaitu 164.430.000. Jadi kesan kita, ya kalau bisa kita penyamprotan untuk ke depannya lagi, ya mudah-mudahan bisa seterusnya seperti ini. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dan lebih tambah keuntungannya lagi. NASA ini satu hal yang saya katakan luar biasa, Pak. Itu bisa sampai 90 persen kita anggap berhasil. Kita berharap ke depan, jadi dengan melihat contoh seperti ini, jadi berharap mayoritas petani di Donggo lah, itu bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan Pak Masullah. Produk NASA ini 3 botol, harmonik sama organik. Bepirianya 9. Kalau kena serangan lawan ini, udah kurang betul. Kadang-kadang ada 10 kilo dalam satu pohon. Setelah saya pakai produksi NASA, banyak perubahan. Kelihatanlah lebih subur dia keluar. Itu juga bunga dan dua. Secara ekonomi, lebih meningkat, bagus. Penghasilan sebelum dan sudah pakai NASA, berarti ada tambahan pendapatan berapa, Pak? 33.600.000. Sementara tadi belanja NASA hanya berapa, Pak? Untuk 2 hektare itu, Pak? 2.160.000. Jadi masih ada tambahan keuntungannya, Pak? Iya, iya. Berapa, Pak? Sekitar 31.440.000. Iya, sangat gembira. Kalau kami di Pekat, di Mente khususnya, ini Helopeltis dengan lawana menjadi musuh utama. 7 tahun terakhir ini, produktivitas Mente ini terus menurun, Pak. Jadi, masyarakat memang sudah boleh dikatakan putus asa. Karena semakin disemprot dengan racun, populasinya justru semakin meledak. Pak Masuryadi ternyata dengan memakai produk yang dari NASA ini, ternyata mampu meningkatkan produksinya sampai 200% lebih. Kenapa tidak ini menjadi pembelajaran bagi para petani yang lain untuk juga bisa mengikuti kesuksesan Pak Masuryadi. Sebelum saya pakai NASA sama produksi yang baru ini yang atas nama NASA, mampuannya memang banyak. Pertama, dari segi mentilnya yang baru keluar tidak ada yang jatuh. Dan keduanya, bunga yang bakal mau mati atau bakal buahnya yang mau mati itu Alhamdulillah jauh berkurang. Nyakit boleh saya katakan sekarang sudah agak aman, gitu. Ketimbang dari dulu-dulu, gitu. Helopeltis sama kupu-kupu putih. Dan saya prediksi sekitar 60% itu sudah berkurang. Karena buktinya ini sudah kelihatan, gitu. Pendapatan saya waktu dulu sebelum saya pakai NASA cuma 1,5 kilo dengan harga pun seperti ini. Sekarang sudah harga 15 di petani, 15 ribu per kilo. Cuma 3.780.000 sebelum pakai NASA. Setelah saya pakai NASA, sekarang sudah meningkat sampai 8 kilo per pohon. Harga 15 ribu per kilo. Sehingga pendapatannya meningkat sampai 20 juta, 160 ribu. Lebih banyak daripada yang dulu. Yang saya sudah pakai cuma 6 paket. Dengan harga 110 ribu per paket. Total harga semuanya 660 ribu. Tambahannya 15 juta, 720 ribu. Memang luar biasa. Jauh berbeda dari sebelumnya. Sangat-sangat menguntungkan. Memang kalau saya lihat ini berbedanya itu yang pakai NASA itu kemarin memang bagus sekali. Bahkan itu makanya saya semper dua kali karena saya lihat bijinya dan buahnya itu terlalu besar-besar. Jadi lihat kebunnya Pak Mahrib ini sangat bagus Pak ya? Memang bagus sekali. Kendalanya dulu hama ini yang tidak bisa diatasi begitu. Hama lawana, kutub putih ini maksud saya. Dengan helopeltis itu saja hama jambu ini hanya dua itu saja. Produksi dulu jambu ini sangat-sangat minim. Semuanya itu dulu satu. Satu ton. Kalau sekarang kita lihat ini alhamdulillah lima. Lima ton ya? Iya lima ton. Jadi tingkat serangan helopeltis dan lawanannya berapa persen berkurangnya Pak? Berkurangnya 80 persen ketimbang dibandingkan dengan daun-daun yang sudah. Ya ini daun-daun anunya ini putih-putih. Tidak pakai ini. Tidak ketimbang pakai ini begitu kan. Hitam, hijau hitam. Ijau tua. Ijau tua. Kesan saya terhadap organik ini. Produk ini kan tidak semata-mata racun. Karena ini tidak berbahaya. Buat saya ketimbang pakai kimia kan berbahaya. 4 ton ke 15 ribu, 60 juta. Bapak tadi habis 15 paket semuanya Pak? Iya. Sama granul 30 kilo. Berarti untuk biaya nasanya berapa total semuanya Pak? 3 juta 600 ribu. Berarti dari 60 juta tambahan pendapatan, dikurangi biaya nasa 3 juta 600 ribu. Berarti masih untung ya Pak ya? Masih untung. Keuntungan dari produk nasa ini 56 juta 400 ribu. Iya. Sangat menguntungkan ya Pak ya? Sangat, sangat-sangat menguntungkan. Terima kasih.